Fadel Bajideh, pacar Loli, ditangkap usai terlibat pengeroyokan anggota TNI dan terancam 15 tahun penjara. Polisi pun merilis foto Fadel dengan pakaian berbaju oran. Kabar mengejutkan datang dari Fadel Bajideh kekasih Loli, pria asal Kupang yang berprofesi sebagai dancer itu, kini ditangkap usai terjerat kasus pengeroyokan anggota Babinsa TNI di kawasan Jakarta Selatan. Kabar penangkapan Fadel ini telah dibenarkan oleh Kasat Reskrim Pores Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Pihak polisi bahkan sudah merilis foto Fadel memakai baju oran atau pakaian tahanan saat pres rilis di Pores Jaksel hari ini, Senin 16 Oktober. Fadel Bajideh ditangkap bersama dua orang lainnya, yakni Martin dan Bintang, sang kakak. Akibat perbuatannya, Fadel dan dua pelaku lainnya terancam hukuman 15 tahun penjara. Fadel yang juga pacar Loli, anak Nikita Mirzani, dikenal sebagai dancer. Ia juga dikenal sebagai seleb TikTok. Fadel hanya bisa tertunduk lesu kalau pihak kepolisian memajang wajahnya di depan wartawan. Dari kronologi yang disampaikan polisi, korban AE mulanya terlibat cekcok usai nyaris tertabrak pelaku Martin saat mengendarai motor di jalan. Martin yang tak terima ditegur kemudian menghubungi dua pelaku lainnya guna melakukan intimidasi dan pengeroyokan. Mengutip tribun jatim.com sejauh ini, Loli sebagai pacar belum angkat bicara. Tetapi postingan terakhir Loli di Instagram langsung menyita perhatian. Pasalnya, Loli sempat memposting unggahan mesra sebelum sang kekasih ditangkap. Di unggahan tersebut, Loli memposting wajah sang pacar sembari menyelipkan lagu romantis. Selain itu, gadis 16 tahun tersebut juga mengunggah video menari Fadel dengan kakaknya Bintang sebagai bentuk dukungan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar mesin pos. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.